Tetapi kalau Eva hengkang dari pelabuhan Kamal, beliau harus kita dukung. Ratusan warga Kamal menggelar aksi demo di pintu masuk dermaga menolak kebijakan pimpinan ASDP yang memberlakukan pungutan biaya masuk di kawasan pelabuhan. Mereka meminta agar pihak ASDP menghentikan pungutan yang membebani warga Kamal, terutama para penumpang kapal. Selain itu, pemungutan biaya masuk pelabuhan menyebabkan aktivitas ekonomi di bibir dermaga semakin sepi. Sebelumnya ditarik retribusi, kalau orang itu sebesar Rp2.000, kendaraan bermotor itu Rp2.500, kalau mobil itu Rp5.000. Dan di situ terdapat, kami katakan pungli, karena apa? Tidak semua yang ditarik itu diberi karcis. Intinya saya bukan pribadi, tapi kalau tadi dibilang pungli, boleh ditunjukkan. Karena semua itu bertiga. Kenapa pelabuhan dilarang? Dikarenakan di sini adalah banyak kepentingan, contoh penumpang yang naik turun kapal. General Manager ASDP Surabaya, Eva Mardiana menyatakan pungutan biaya masuk pelabuhan hanya untuk perawatan dan kebersihan pelabuhan, karena selama ini pelabuhan Kamal terkesan kumuh. Setelah melakukan aksi selama dua jam, akhirnya pihak KSDP sepakat menghapus biaya masuk dermaga serta membuka kembali pintu gerbang pelabuhan Kamal Bangkalan. Sekarang tidak ada lagi pungli. Oh, maksudnya.